Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. C. Menjamin kesucian turunan manusia. Kehidupan umat manusia dipengaruhi dengan stabilnya kehidupan rumah tangga. Dan faktor hubungan kefamilian menentukan nilai seseorang. Untuk hal ini, Islam menjamin keutuhan rumah tangga dengan diharapkan perjinahan. Penyelewengan dari ketertiban dan diselenggarakan pula peraturan-peraturan tentang pernikahan. Guna tercapai keutuhan rumah tangga yang harmonis. Sebagai mana firman Allah dalam surat Arrum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. mu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dia telah menjadikan diantaramu rasa kasih-sasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir Hai Islam Hai dalam Hai memberikan Hai kepuasan Hai dalam hidup di dunia Hai menjamin Hai keutuhan manusia di dunia Hai ila mayas luhu ma'adahum e ma'ashahum Hai kemaslahatan kehidupan di dunia Hai di dalam setiap individu manusia Hai tertanam rasa tertanam emosi fungsi emosi ini Hai Hai lebih pada rasa Hai rasa ini Hai adalah kepuasan tersendiri Hai rasa ini memiliki kepuasan tersendiri. Puas rasanya. Baik kepuasan negatif ataupun kepuasan positif. Kepuasan negatif dan kepuasan positif tentu kita sudah bisa membedakan. Kalau kepuasan positif adalah rasa bahagia. Karena telah menentaskan, karena telah menyelesaikan beban yang Allah perintahkan kepada diri kita. Kepuasan, kebahagiaan, saya puas. Karena puasa saya tuntas. Saya merasa puas, karena saya khatam baca Quran. Tetapi kepuasan-kepuasan yang negatif juga banyak. dimana emosi-emosi birahi, emosi-emosi seksual. Ini kepuasan-kepuasan negatif. jika tidak diatur, maka akan terjadi efek-efek negatif yang luar biasa. bagaimana evolusi manusia, manusia, bagaimana reproduksi manusia. Kalau tidak diatur, tidak akan terjadi sebuah tatanan sosial yang baik. kemarin kita melihat siapa yang tidak tahu Mang Didi Tukang Bubur dan siapa yang tidak tahu Bapak kita. Lalu apa yang terjadi di antara dua kalau kita memandang dalam pemikiran kita. Pandanglah Mang Didi Tukang Bubur dan pandanglah orang tua kita. Ada kepuasan tersendiri, ada nilai tersendiri. Mungkin ketika melihat Mang Didi kalkulasinya hanya bubur, kalkulasinya hanya hutang, kalkulasinya seputar itu. Tapi kalau kita melihat orang tua kita ada cinta, ada kasih, ada air mata, ada senyum. kita bisa melihat di Icih yang dagang biasa-biasa atau si Ayu yang dagang yang sering datang ke sini lalu kita melihat juga ibu kita. Si Ayu datang nuansanya begitu-begitu aja. Pakai telur, tidak pakai telur, buka hutang, bayar hutang. Tapi kalau kita melihat ibu kita ada air mata, ada senyum, ada rindu, ada cinta, semuanya ada. Artinya apa? Artinya bedalah. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah karena keutuhan, kejelasan. Itulah ibu kita, itulah bapak kita. Karena jelas itu bapak kita. Karena jelas itu adalah bapak kita, jelas itu ibu kita. Karena kejelasan inilah ibu saya. Karena kejelasan inilah bapak saya. Maka ada kepuasan-kepuasan emosi tersendiri dalam hidup ini. Kita melihat anak-anak kecil, ada si Udin, ada si Ucup, yang sering sehari-hari kita lihat. Lalu kita menatap lagi dalam bayangan, ya anak kecil itu adalah adik kita yang ada di rumah. Pasti bedalah. Pasti beda. Ada kepuasan, ada rindu, ada sayang, ada semuanya. berkumpul. Kenapa? Karena jelas dia itu adalah adik kita. Nah, dalam reproduksi makhluk hidup, hewan pun sama, burung sama, ikan sama, binatang buas juga sama, binatang ternak juga sama. Melakukan reproduksi. Tetapi kalau tidak diatur, malah beban terjadi. coba kalau kamu di tengah perjalanan tiba-tiba ada orang tergelapak karena tabrak lari kira-kira. Pas kita berhenti sebentar, dilihat itu orang lain, oh kasihan ya. Tapi begitu dilihat, ternyata itu adalah bibi kita. Pasti kita akan berhenti, pasti kita akan menolongnya. Kenapa kita? itu jelas bibi kita. Jadi ada status kejelasan. Ini bapak, ini ibu, ini adik, ini kakak, ini uak, ini tante, ini apa, bibi. Semua kejelasan. Nah, kejelasan inilah yang sebenarnya reproduksi naluri manusia. Soal perempuan, seneng ke laki-laki, laki-laki seneng ke perempuan, itu sudah kodrat dan pitrah. Hewan juga sama, doma awet-awetnya pasti berhubungan dengan doma jalur, orai juga sama. Tetapi mereka tidak diatur, hanya sebuah reproduksi saja. Tetapi manusia, Islam tidak harus seperti itu, menjaminkan. Wa min ayah, tihi ala khalaqa lakum, min anafusikum azu aja. Jaminan di taskunu ilaiha. Jaminan di taskunu ilaiha, ada kepuasan dalam status hubungan antara suami dan istri. Dijaga. Nah, ini pembuktian bahwa asyari'u Allah dan Rasul menyampaikan, menjadi hukum syara dan berfungsi adalah bagaimana menjaga keturunan, menjaga nasab. Di akhirat nanti di setiap kepala kita ada nama. Abdul Aziz bin Khair Afandi, Abdullah bin Malik, Ahmad bin, semuanya itu ada. yang tersisa di Malaysia, biasa di Abdul Binnya. Allah mengatur tanda kekuasaan Allah, bahkan Allah menyatakan tanda kekuasaan Allah. Kalau Allah sudah menyatakan tanda kekuasaan Allah, maka kadang-kadang Allah menutup rasul asasi kita. Buktinya benar. Nukasep jeng nu gelis masih ke hartilah. Nukpenek jeng nu penek masih ke harti. Nubodas jeng nu bodas masih ke harti. Tapi lelaki na aki-aki, pemajikan nana ngorapisan, tidak ada yang bisa mengerti. Pemajikan nana gelis, nah arisa laki na goreng patut. Atau sebaliknya, salah kina kasep, pemajikan nana butut kira-kira. Tidak ada yang bisa dia mengerti. Yang satu lahir dimana, yang satu lahir disini, tiba-tiba ampruk, jadi suami istri. Itu tanda kekuasaan Allah. Wabin ayati ad khalakulakum min afusikum azwajah. Allah menciptakan hidup manusia berpasang-pasangan. Tetapi dengan koridor ketentuan-ketentuan ada akdun nikah, ada sigat ta'lik, ada peraturan-peraturan di dalamnya. Bagaimana lamun pepasaan, bagaimana lamun siapa aja yang terlibat kepada siapa harus mengadu, semuanya diatur dalam Islam. Litas kunu ilaiha, apa yang diharapkan adalah kepuasan hidup di dalam rumah tangga itu. Litas kunu ilaiha, ila mayasluhu ma'ashahum. Ma'ashahum, kemaslahan kehidupan di dalam rumah tangga diatur oleh Islam dengan adanya pertikahan. mana akibat kepuasan dan pertikahan. Lihat wajah si Ayu dan lihat juga wajah ibu kita. Lihat Bang Didi bubur, dan lihat juga bapak kita. Lihat anak-anak di jalan dan lihat juga anak itu adalah adik kita. Luar biasa. Allah memberikan nuansa yang luar biasa. Kenapa? Karena ada status. Ada mamang, ayah Allah, ayah uwa, ayah bibi, ayah bapak, ayah inung. Itu kepuasan. Litas kunu ilaih. Wajahala baynakum ma'wadataw wa rahmah. Tertanam di suaminya, tertanam di istrinya. Wajahala baynakum satu ma'wadah yang kedua rahmah. Ma'wadah saling perhatikan, wa rahmah saling menyayangi. Ma'wadah saling perhatikan, saling menerima, saling memberi. Ma'wadah itu bu, bu, bedakan. Bedakan antara cinta yang sebenarnya dengan birahi. Beda. Kalau birahi itu saya kira semuanya lah sudah. Jangankan kita manusia, hewan pun dikasih lah birahi itu. Wajahala baynakum ma'wadah wa rahmah. Allah menetapkan di suaminya ada ma'wadah, ada wa rahmah. Ada embryonya itu. Wajahala baynakum marta wa rahmah. Apa? Wamin ayatul khalwa litas kunu ilaiha. Wajahala baynakum. Kemudian di antara mereka terjadi proses saling tanggung jawab. Mencintai istri. Kenapa? Karena dia adalah istri. Saya. Mencintai suami. Isinya apa? Karena dia adalah suami saya. Saya sayang sama istri. Melayani istri. Kenapa? Karena dia istri saya. Mencintai, menyayangi. Lalu apa lagi? Melayani suami. Kenapa? Karena dia suami saya. Nanti kemudian kamu menikah itu harus seperti itu. Menikah sama saya sering katakan. Sama senior-senior kamu yang sudah berumah tangga. Saya tanya kepada kalian yang sudah pada menikah. Kenapa kamu memilih dia istrimu? Dan kenapa kamu memilih dia adalah suamimu? Jujur. Perspektif dalam pemikiran mereka awalnya adalah dengannya saya akan bertengger dan terselamatkan. Bersamanya saya akan bahagia. Yang ada dalam pemikirannya bangun pagi baca koran dan istriku memberikan secanggit air kopi sore-sore jalan-jalan naik motor. Itu yang dalam prim pemikirannya. Padahal sudah tiga bulan masalah semuanya. Pemajikan masalah pikir salah kibas salah pikir pemajikan. Seorang istri bagi suaminya akan melihat lebih tampang orang lain daripada suaminya. suaminya melihat istrinya sama. Kedepan akan lebih cantik orang lain banyak lebih cantik daripada istrinya. Kalau tidak diatur dengan apa Islam Naudubillahimindalik hari ini sudah muncul pertukaran pasangan kepuasan tersendiri orang-orang elit perasaan pemajikan batu di satu kamar ada lima pasutri kemudian mereka berpasang-pasangan itu kebiadaban yang luar biasa. Bingung itu mana bapak bingung itu mana inung menemukan inung apa loba bapak tidak ada lagi simpati. Nah jangan takut kamu menikah jangan takut nikah aja. Walaupun kamu sangat mencintainya sebelum nikah pasti setelah nikah bukan dia yang dicintai. Kalau kamu nyatakan inilah apa perjakaku untuk selamanya kalau sudah nikah pasti ada yang lebih dari dia. Karena apa? Karena itu hanya belum diikat dengan akdun nikah. kalau sudah diikat dengan kewajiban kalau sudah diikat dengan apa namanya hukum semuanya hilang. Makanya harus dibangun mawadah warahma ini harus dibangun. Saya sering menyampaikan ya ada seorang istri cukup cantik kalau tiba-tiba dapaknya kebetulan di rumahnya tokoh agama pada suatu libur bulan kuasa santri pulang dan bersilaturahmi karena dia adalah tokohnya dan kia itu melihat atas akhlak santri huda itu yang datang rasa-rasanya ini cocok untuk jadi mantu saya. tapi sayang santri huda itu namanya Ahmad jeleknya minta ampun. Mentara si istri itu punya pacar laki-laki yang lebih tinggi lebih kaya lebih modern ketimbang si Ahmad ini. tetapi sang istri itu tidak bisa membantah kepada bapaknya akhirnya pacarnya ditinggal dan menerima suami Ahmad yang jujur dalam hati kurang cocok karena ya wajahnya lah pas-pasan satu saat dia hamil sembilan bulan dan dalam menjelang hamil ini tentu daluri wanita terhadap anaknya muncul wahnan ala wahnin berita di atas berita ingin menyelamatkan anak pada saat itu kepada siapa perempuan itu minta diantar apakah kepada pacarnya yang ganteng atau kepada si Ahmad yang jelek pastilah dengan Ahmad yang jelek ketika dia bertarung dengan maut apakah saya yang mati atau anak saya yang selamat tidak ada pilihan hidup siapa sih yang mendampingi diakah pacarnya yang ganteng atau Ahmad yang jelek ketika dalam ketidakberdayaan literan darah keluar tenaga sudah habis diri melemas siapa sih yang menyuapi makan pacarnya kah yang ganteng atau si Ahmad si Ahmad kotoran yang melimpah dan menjijikan siapa yang ngecuci pacarnya kah yang ganteng atau si Ahmad yang jelek si Ahmad yang bayar pacarkah yang ganteng atau si Ahmad yang jelek dalam konteks seperti itu apakah kejelekan wajah yang akan selalu dilihat oleh istrinya saya kira wajahnya akan terlihat luar biasa gantengnya kenapa karena ekspresi kegantengan Ahmad tidak hanya dalam wajah tetapi dalam tanggung jawab dan belian cinta kasih yang sangat luar biasa ya begitu juga kalian wanita kalau kita nanya neng a cinta sama neng neng nanya apakah akan selamanya mencintai neng kata a nya ya tergantung wajah neng nanti pastilah tambah usia gak bisa dipertahankan kecantikan gak ada mau dagang apa lagi mau dagang apa maka ada yang tidak hilang adalah ketampanan akhlak ketampanan hati kecantikan akhlak kecantikan hati itu yang akan luar biasa nah ini modalnya ada apa mawadah warahmah mawadah saling tanggung jawab warahmah saling saling tanggung jawab saling cintai mencintai lakukan dalam rumah tangga seperti keinginan melakukan sebelum nikah sebelum nikah ingin jalan-jalan jalan-jalan setelah nikah ya sebelum nikah apa berjalan berdua di pantai lakukan setelah nikah jangan kena-kena setelah nikah jalan-jalan enggak lagi ke apa ke pantai enggak lagi tidur di kali-kali di hotel enggak lagi di laksan ya pantas lah makin lama makin genut ya makin susah untuk dilihat karena harus dibangun dasarnya ada kalau tidak ada warahmah kalau tidak ada warahmah dimana cintanya seorang nenek kepada kakek dan dimana cintanya kakek kepada nenek susah artinya apa artinya enggak ada lagi yang bisa dilihat duh yang cintakan ini di mana cinta ingin cinta kepada aki akhir-akhir kemalah cintalah enggak bisa Allah menanam warahmah Allah menanam warahmah tetap selalu ada saja tali yang mengikat suami tetap tanggung jawab kepada istri istri yang mengikat tanggung jawab kepada suami tetap sampai mati sampai mati ini yang harus dibangun jadi satu saat nanti kamu berumah tangga jangan hanya melihat wajah saja jangan hanya melihat dia itu tampan saja jangan hanya boleh itu karena apa salah satunya adalah ada empat hal yang pertama adalah apa kamu yang pertama adalah mau ada mau ada mau tunikul ma'al larbain di jamal jamal itu relatif cantik itu relatif ya cinta karena hidungnya panjang ada cantik hidungnya pendek relatif enggak bisa sama selera manusia akan berbeda-beda nah pentingnya adalah cintai istri sebagai istri cintai suami sebagai suami lakukan istri dia istri saya lakukan suami jangan bertransaksi ada uang abang sayang ada uang abang ditendang nah itu salah salah coba lakukan apakah manis yang istri kita berikan atau pahit yang istri kita berikan tetapi sebagai suami tetap layani dia adalah istri saya saya tidak terpengaruh apakah istri saya itu lagi senyum sama saya apakah istri saya itu lagi apa apa marah terserah uang marah adalah sisi manusia senyum juga dari sisi manusia tetapi jangan beda jangan membedakan biar aja enggak akan selamanya marah enggak akan selamanya senyum tapi layani dia adalah istri saya gitu juga harusnya para istri dan kadang suami bawa duit kadang-kadang tidak bawa duit kadang-kadang suami memberikan kebahagiaan kadang-kadang suami memberikan rasa kesedihan awas jangan terpengaruh hadapi suami hadapi suami jadi intinya cukup kita melihat Mang Didi cukup kita melihat Bapak kita itulah hasil daripada pertikahan buktinya kita melihat si ayat tukang jamu dan ketika kita melihat ibu kita itu perbedaannya dimana kita melihat anak-anak di jalan dan melihat anak-anak itu adalah adik kita itu yang membuktikan ada ilama yasluhu ma'asyahum bahwa Islam menjaga kemasratan hidup diantaranya adalah berumah tangga terus Bismillahirrahmanirrahim D menjamin keutuhan hak milik manusia untuk jaminan tersebut hukum Sarah menyelanggarakan bab muamalat dan bab waris firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Bismillahirrahmanirrahim wa'ahalallahul bay'a wa'harroma wa'harromar riba artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 yusikum allahu fi awladikum liddha karimis luhad mislu haddilu usnain unsayin unsayain artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan jadi tetap akan beda orang yang biasa tadarus dan biasa tidak tadarus tetap akan beda orang yang biasa baca Quran dan tidak bisa baca Quran kenapa karena bisa karena biasa itu bisa karena biasa saya sering mencontohkan kita naik sepeda naik sepeda sepeda pendek apa namanya sepeda mini BMX ya naik sepeda tentu pakai jalan supaya sepeda ini ada di jalan harus jelas harus yakin alat keyakinannya adalah mata mata untuk yakin sepeda ini berjalan di tengah jalan maka mata kita harus melihat ban takut-takut ini jadi kapal udara oh benar pertanyaan saya kalau kita naik sepeda terus aja mata ke ban apa yang terjadi kalau enggak nabrak ya ditabrak kalau kita salah teori teori kan itu naik sepeda itu harus pakai jalan harus di jalan untuk meyakinkan saya itu di jalan maka mata ini harus melihat apa melihat ban ban ini benar enggak atau ngangkang di jalan ini berarti naik sepeda itu matanya harus diban terus kalau sepeda matanya diban terus jaminan dua kalau tidak ditabrak ya ditabrak dan kita pun tidak pernah naik sepeda lalu kemudian mata diban aja enggak pernah malah ke depan kenapa karena bisa dengan biasa bisa dengan dengan biasa nah itu juga kamu boleh selesai alfiah berulang kali kamu boleh selesai ngaji jurnia berulang kali tapi kalau tidak biasa sorogan ya jangan berharap jangan berharap nah ini tradisi kebiasaan ini makanya antara orang yang tadarus dan orang yang tidak tadarus jelas jangankan yang pintar yang bodoh juga tahulah makanya bertadarus lah Allah menjamin atau Islam Islam menjamin keutuhan hak milik manusia hak kepemilikan manusia dengan adanya transaksi dengan adanya transaksi jual-beli Allah menghalalkan melakukan jual-beli lu jual gua beli lu beli gua jual ini apa ini adalah nilai kepemilikan yang penting adalah hak miliknya ini motor milik saya dijual sama kamu ada apa dong transaksi yang akan artos nampi barang nah itu jadi untuk status ini kemudian berpindah yang terjadi milik saya menjadi malik dia saya merasa puas melepas hak milik dan dia pun merasa puas ada barang yang dia miliki kenapa karena adanya transaksi transaksi inilah yang Allah berikan di dalam kepemilikan dilakukan hak atau jual dan beli dari si A menjadi si B dari si B menjadi si C ya apa saja ada tetapi tentu jual-beli ini diatur di dalam Islam jual-beli ini diatur di dalam agama banyak aturan-aturan diantaranya aturannya yang tidak boleh itu adalah riba 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 itu apa yang tidak tercantum di dalam akan B di dalam akan jual-beli jadi diatur sekali tentang hak pemindah kepemilikan pun diatur dengan apa dengan Islam sehingga ada kepuasan saya tidak bisa mengaku lagi karena dia sudah miliknya dia tidak bisa mengaku lagi karena itu sudah milik saya nah ini perpindahan hak milik diatur oleh apa oleh Islam tidak direbut tidak melakukan perampukan tidak melakukan pemaksaan enggak antara di dalam batas koridor keriduan waharamah riba nah ini aturan yang halal adalah jual-beli yang haram adalah riba pada prinsipnya hak kepemilikan permindahan hak kepemilikan diatur oleh apa oleh Islam Islam itu mengatur sampai hak kepemilikan terus saya satu lagi yusikum Allah itu Allah penuh enggak tuh Bismillahirrahmanirrahim yusikum Allah fi awladikum lizzakari mislu haddilu unsayayin bayar naik yang kedua yang kedua yang kedua adalah pergantian kepemilikan dari bapak menjadi yang ibu menjadi yang anak itu diamanatkan sampai kalaupun kamu seorang muslim meninggal itu meninggal bagaimana hak kepemilikan orang yang meninggal kemana status jatuh pemiliknya itu diatur hak kepemilikan dengan melakukan bisnis atau apa jual beli ataupun hak kepemilikan berubah dengan status wasiat bapaknya punya 1, 2, 3, 4, 5 miliknya meninggal ini tidak menjadi harta yang tidak jelas kenapa kalau dia punya anak laki-laki punya anak perempuan dibagi yaitu di dalam masalah apa paroid yang jelas ada hak ada undang-undang perwarisan apa waris itu dijadikan hukum di dalam Islam untuk mengatur hak kepemilikan sehingga saya puas memiliki ini tidak takut diambil orang lain orang lain puas merasakannya kenapa karena takut tidak diambil orang lain sudah jelas ini miliknya terus Bismillahirrahmanirrahim eh menjamin kehormatan manusia untuk jaminan tersebut hukum syara mengharamkan kodab atau menuduh zina sabu atau mencacimaki orang lain gibah menceritakan kejelegan orang lain di hadapan yang lainnya dan penghinaan yang lainnya firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11 Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qawmum min qawmin asa ayyakun khairun minhum wala nisa ummin nisa in asa ayyakuna khairun minhun artinya hai orang-orang yang beriman janganlah suatu jaga janganlah suatu kaum mengolok-olokan kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokan dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokan wanita yang lain karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokan lebih baik daripada wanita yang mengolok-olokan ini Islam menjaga sisi manusia menguongkan manusia memanusiakan manusia sehingga diatur dalam Islam setiap individu umat Islam berhenti jangan terlibat diri ini jangan terlibat untuk menjelek-jelekkan orang lain menuduh-nuduh orang lain jangan sebelum ada bukti yang jelas ini jangan karena asumsi apalagi karena kepentingan kepentingan politik mendahului tidak menjadi pendengar yang baik ini bahaya saya sering bilang sama kalian semua saya menghitung 1,2,3,4,6,7,8,9 1,2,3,4,6,7,8,9 1,2,3,4,6,7,8,9 adakah yang terlewat ada yang terlewat a ada enggak ha ada 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 tidak ada apa nah itu kesalahan kamu 1,2,3,4,6,7,8,9 apakah saya bilang 5 apakah saya bilang 5 lo kenapa bilang ada yang terlewat 1,2,3,4,5 1,2,3,4,6,7,8,9 saya ulangi 1,2,3,4,6,7,8,9 saya ulangi 1,2,3,4,6,7,8,9 ada yang terlewat kalau kamu menerima seutuhnya tanpa asumsi kamu akan bilang tidak ada karena jelas saya menerima apa yang kamu sampaikan tapi kamu bukan mendengar ingin tahu tapi ingin membandingkan loh ada loh berapa 5 kelewat oh berarti kamu itu tidak siap menerima tapi siap untuk selama ini kita tidak mendengar untuk menerima tetapi mendengar untuk membandingkan ini hoak saya tidak pernah bilang 5 kenapa kamu bilang ada yang kelewat nah itu kenapa karena kamu sudah menyiapkan kesimpulan dan ingin menyimpulkan kata-kata saya ternyata kata-kata saya tidak sama dengan kesimpulan kamu akhirnya kamu menyatakan salah hitungan saya bukan salah karena saya tidak menyebutkan karena tidak sependapat dianggap salah dan begitu nah ini tidak ada di dalam Islam ini saya punya tangkal punya apa punya buah nangka ada dua nangka saya karungi dua-duanya ada di apa di dalam pohon pas begitu saya keluar buah nangka saya tinggal satu dan ada orang yang mangul buah nangka apakah saya harus menyatakan dia pencuri loh buah saya nggak ada satu dia yang bawa nangka apakah saya harus menghukumi dia pencuri ha nggak bisa dong harus ada keputusan hukum dulu siapa tahu dia dari rumahnya bawa apa bawa nangka pas lewat pas saya ketemu bisa saja kan seperti itu bagaimana kalau lo pencuri nah itu sudah mendahului dapat dia bukan pencuri sebenarnya nah kita jangan menjadi objek berita hari ini ini saya memang mengingat saja buat Islam itu menjadi embek objek apa berita saya sampaikan mengingat saya Islam di Indonesia apa Islam di Indonesia itu dibawa oleh gujarot tujarot para pedagang lalu kemudian apa yang dilakukan oleh para pedagang sistematis mengajarkan Islam di Indonesia adalah mengupgrade budaya lokal budaya Indonesia tahu mengupgrade ha masa nggak tahu mengupgrade budaya lokal artinya kebiasaan yang ada di Islam kan kebiasaan yang ada di Islam kan karena bangsa ini penuh kaya dengan budaya di Islam kan dan apa yang terjadi berhasil mana tingkat berhasilnya jadilah Islam agama mayoriti itu tingkat keberhasilan dengan cara edukasinya apa pesantren pesantren itu penyanatriaan santri itu sinatria dibentulah sinatria diajarkan lahir jadi kiai kiai punya santri lagi santri jadi kiai lagi kiainya punya santri lagi terus seperti itu mengagret mengagret apa jadi saya ngomong salah mengagret apa itu aja lah budaya sehingga menyebar dan pada akhirnya bangsa Indonesia umat Islam mampu memiliki bangsa berdaulat yang bernama negara Republik Indonesia jadi negara ini dibangun oleh umat Islam dimerdekakan oleh Islam analog sekalian yang merdeka bukan 27 provinsi yang merdeka dari Sambang sampai Merauke itu bukan 27 provinsi Aceh tidak merdeka Bali tidak merdeka Jogja tidak merdeka terus apa itu namanya di Kalimantan itu apa yang kaya raya itu pokoknya banyak yang tidak merdeka baik kekuatan agama atau kekuatan Hindu kekuatan Kristen yang ada di Sulawesi mereka tidak apa tidak merdeka tetapi harus bersama menjadi sebuah negara yang besar negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tibur itu merdeka Sumatera sebagian itu dimerdekakan Kalimantan sebagian itu dimerdekakan ya Irian juga baru terakhir itu tidak ada nah mereka-mereka ini yang tidak memiliki dasar Islam bergabung dengan kesatuan Indonesia maka membuat hukum Islam dikemas dengan Pancasila nah intinya kalau saja di Indonesia pemerintah gagal pemerintah gagal negara tetap akan berdaulat kenapa karena kekuatan negara ada di rakyat rakyat yang mana rakyat yang Islamnya Islam upgradean itu jarot itu tadi Islam santri Islam yang berperilaku budaya Sunda orang Sunda yang berperilaku budaya Jawa di orang Jawa yang berperilaku budaya bugis bagi orang bugis nah sekarang hanya tersisa di Indonesia yang belum di eksplotasi kekayaan dunia emas ada di Indonesia minyak ada di Indonesia timah ada di Indonesia batu bara ada semua di Indonesia para para anak-anak hayang kuasaan ekonomi Indonesia tetapi tidak bisa karena pemilik sejati bangsa ini bukan pemerintah pemilik sejati bangsa Indonesia itu bukan siapa-siapa kita umat Islam nah tahu maka dia berupaya harus membuat Islam metoda baru di Indonesia jangan Islam sarungan jangan Islam apa upgradean upgradean jangan Islam sarungan jangan Islam yang berbudaya maka munculah agama-agama Islam yang mengaku pakai jubah kemudian calanan nangyingsat kaluhur ya kan isu-isu dibangun takbir isu-isu dibangun apalagi semuanya dibangun untuk apa untuk supaya rakyat ini bisa diganti warna Islamnya jangan Islam umat Islam bangsa Indonesia kata wajangan U I B umat Islam bangsa Indonesia berbeda dengan umat Islam di negara yang lain betapa mudahnya si kumis gede Saddam Hussein Saddam Hussein negara Saddam Hussein maksudnya Amerika hilang padahal Islam mayoriti tumbang kenapa Islamnya bukan Islam sarungan bukan Islam budaya bangsa mana yang kuat negara-negara yang mengklaim dirinya umat Islam gak ada kenapa karena Islamnya bukan Islam budaya Islamnya bukan Islam upgradan Islamnya bukan Islam sarungan di Indonesia gak bisa makanya banyak banyak ya saya sampaikan saya saya Cahaji Utin Cahaji semua berangkat berangkat kemana berangkat ke Jakarta supaya Ahok termenang 2-1-2 saya berangkat ke sana sedali dagang naon kopi si Utin dagang naon roti pokoknya biak orang makanya yuk 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 betul pada saat itu karena kita membela nama besar Islam lalu kemudian saya berharap ketika Ahok itu kalah semestinya Islam mengawal pemindahan DKI enggak yang ada spirit 2-1-2 sudah spirit 2-1-2 muncul lagi apa alumni 2-1-2 saya masih beli alumni 2-1-2 saya beli kawasnya ujungnya ada partai penista ulama ada partai apa apa satu penista ulama yang kedua partai pendukung ulama ada satu partai penista agama P3 siapa P3 P3 itu ada tokoh ulama ulama apa ulama Torikoh 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 yang memiliki referensi ke apa ke dunia yaitu Muhammad Jubel Muhammad Jubel itu tokoh ulama besar ahli Torikoh partainya P3 disebutnya partai penista ulama ini saya mulai curiga mulai curiga enggak kemudian ada partai apalagi banyak lalu apa partai ada partai pengusung ulama ada partai bukan pengusung apalagi ya itulah kira-kira berarti koak aja semuanya mereka itu ingin mengganti Islam Indonesia jangan Islam sarungan tapi Islam apa Islam yang gampang dihancurkan untuk apa untuk mereka mendulang ekonomi bangsa ini itu aja prinsipnya saya ingatkan saja mong-mong-mong-mong-mong-mong-mong Napoleon Sekali-kali update dong situasi ini jangan kena whak jangan kena whak nah Allah menyatakan jaga jaga Jangan pernah mencemoohkan, menghinakan, mengkerdilkan orang lain. Belum tentu yang kita hina, justru dihadapan Allah kita yang hina daripada dia. Seperti Islam saling menjaga, saling menghargai. Jangan saling membunuh karakter. Jangan saling itu salah, ya jangan. Jangan. Banyak teman-teman, apa akhirnya? Saya ini belum selesai, selesai. Saya selesai, belum selesai. Saya tambahkan sedikit. Apa yang terjadi itu dari partai itu? Partai-partai penista, apa partai-partai pengusung ulama? Lebih baik meninggalkan rindu. Coba gitu kan. Padahal bisa ngajiin nanti mana, ngaku na'alumnya mana, tapi milihnya lain kasaha, lain karindu. Saya itu gak bisa paham. Tapi yang jelas, jangan pernah kita mengolok-olokkan orang lain. Lihat orang itu, nih, saya lihat, ini peci warna apa? Benar putih? Nah, putih ini, anak kecil juga tahu. Yang pintar bukan melihat ini putih, tetapi melihat ada hitam dalam peci saya itu, baru kamu pintar. Ini warna apa? Putih, pintar gak kamu kalau bilang ini putih? Pintar gak? Enggak, gak pintar. Yang pintar bisa melihat hitam di mana? Di putih ini, baru orang pintar. Manusia, manusia itu tempat kesalahan. Lalu kamu menemukan kesalahan manusia, pintar bukan. Pintar bukan. Bodoh dia. Yang bodoh itu adalah orang yang melihat kehebatan manusia. Yang lebih konkret, musim kaget, selfie. sering kamu selfie. Hah? Yang di upload itu foto yang keberapa? Yang kamu upload foto yang keberapa? Itu foto yang ke 99. Baru berani di upload. Kenapa? Wajah pertama jelek, dari sini jelek, dari sana, semuanya. Tapi tetap ada yang bagusnya. Iya kan? Tapi tetap ada yang, jadi pandai-pandai melihat orang lain. Dari depan, murlain banget si Edda. Geser dikit lah. Itu kan? Cari di mana indahnya, pasti ada. Pasti ada indahnya. Masa kita meng-upload foto yang ke 99. Masa orang lain gak bisa dilihat? Kayak istri kita ya. Pertama nikah. Wah, mesra. Lama-lama gak menarik. Jangan dibuang. Buka dadanya. Kan di sana ada terong. Pijit-pijit lah terong itu. Ternyata, terongnya pun sudah terong panjang. Artinya apa? Jangan pernah berhenti untuk menatap kehebatan manusia. Jangan pernah berhenti untuk kita bisa melihat sahabat kita muslim ini gold. Sahabat muslim kita ini hebat. Jangan melihat orang, selalu saja saya yang baik. Selalu saja halus aing. Ya jangan begitu lah. Kita orang cerdas yang akan selalu melihat di orang lain ada lebihnya. Di orang lain ada hebatnya. Jadi kalau kita hanya bisa melihat kejelikan orang lain, kita adalah yang bodoh. Tapi kalau kita sudah bisa melihat ada kebaikan orang lain, berarti kita adalah orang yang pintar. Menghidupkan sosial. Walau halam. Walau halam.